Intro Selamat siang Pemirsa, saya Rezin Izzawati kembali hadir menjumpai Anda di Kemlu Talk Show. Pemirsa, profesi seorang diplomat tidak lagi menjadi ranah laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Beberapa tahun belakangan ini jumlah diplomat perempuan Indonesia terus bertambah. Bahkan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi adalah seorang perempuan dan tercatat sebagai Menteri Luar Negeri Wanita Pertama di Indonesia. Saat ini saya sedang bersama salah satu diplomat perempuan Indonesia, Indri Indradi, yang telah berkarir di Kemlu kurang lebih 10 tahun. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Indri Indradi. Selamat sore Mbak Indri, apa kabar? Selamat sore Rezi, kabar baik. Terima kasih. Mbak Indri, bisa diceritain sedikit nggak tentang tugas, pokok, dan fungsi seorang diplomat itu apa? Ya Rezi, jadi kebanyakan orang menilai profesi diplomat itu sebagai profesi yang diliputi oleh kemewahan. Kami bisa keluar negeri dan menghadiri berbagai acara kenegaraan, resepsi diplomatik, dan lain-lain. Satu hal yang tidak mereka tahu adalah ketika seorang diplomat dikirim ke luar negeri, mereka merupakan garda terdepan pemerintah Indonesia dalam melindungi masyarakat Indonesia dan juga badan hukum Indonesia di luar negeri. Suka duka menjadi seorang diplomat itu seperti apa Mbak? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Sukanya dulu deh. Kalau untuk sukanya tentunya kita berkesempatan untuk tinggal di luar negeri, belajar bahasanya secara langsung, dan juga mempelajari akulturasi budaya negara tersebut selama beberapa periode tertentu. Kalau dukanya? Kalau dukanya menurut saya pribadi itu adalah meninggalkan keluarga yang kita sayangi di Indonesia. Karena kita harus siap ditempatkan jauh dari keluarga yang di Indonesia, sehingga kita harus selalu siap dengan kabar apapun dari keluarga kita di Indonesia. Jadi kita harus selalu siap tidak bisa menghadiri momen terbahagia mereka, dan juga kita harus siap tidak bisa menghadiri momen yang paling buruk sekalipun. Sekarang kembali ke topik utama kita, yaitu diplomat perempuan Indonesia. Yang seperti kita ketahui bahwa menjadi seorang perempuan tidaklah mudah ya Mbak, karena kita memiliki banyak sekali peran dalam hidup. Menjadi seorang istri, ibu, dan juga berkarir seperti Mbak Indri. Nah, bagaimana Mbak Indri membagi peran tersebut? Kalau untuk membagi peran antara menjadi seorang diplomat, istri, dan seorang ibu, menurut saya merupakan suatu pembelajaran seumur hidup. Dan sampai sekarang pun saya masih terus belajar bagaimana membagi waktu yang ideal untuk bagi ketiganya. Dan tentunya saya juga harus belajar banyak dari diplomat-diplomat perempuan senior saya, seperti Ibu Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi. Namun demikian, jika saya berada di tempat kerja, saya akan berusaha untuk 100% fokus kepada pekerjaan saya, sambil juga terus memantau keadaan suami dan anak-anak. Begitu juga demikian. Sebaliknya, jika saya berada di rumah, saya akan terus berusaha 100% hadir untuk suami dan anak-anak. Oke. Anak-anak sendiri pengen nggak jadi diplomat kayak yang Mbak Indri? Anak-anak saya saat ini usianya masih 7 tahun dan 4 tahun, perjalanan masih panjang untuk mereka. Tapi saya dan suami membebaskan kepada mereka, apapun keinginan mereka, keputusan mereka, ingin jadi apa, itu akan kami dukung. Tentunya persyaratan dari kami hanya yang penting mereka bisa 100% dan enjoy di pekerjaannya mereka itu. Oke. Nah, kalau misalnya menghabiskan quality time bersama, biasanya ngapain sih Mbak sama keluarga? Kalau hari libur, biasanya saya dan suami akan berupaya untuk mengganti waktu yang hilang bersama dengan anak-anak, seperti satu keluarga. Kami biasanya melakukan aktivitas yang bersama-sama, misalnya olahraga sama-sama, atau nonton bareng, dan lain-lainnya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Indri atas waktunya. Semoga sukses untuk karir ke depannya, dan juga salam buat keluarga ya Mbak ya. Terima kasih. Baik pemirsa, baru saja kita ngobrol dengan Mbak Indri Idradi, salah satu diplomat perempuan Indonesia. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Indri tadi, bahwa menjadi seorang diplomat tidak hanya dikelilingi oleh dunia yang sangat mewah, tetapi juga kita diminta untuk menjadi seorang garda terdepan dalam melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Baiklah pemirsa, saya Reza Zawati bersama kru yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mbak Indri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.